Pasca kebakaran di Tanjabar tadi, para korban kebakaran masih mencari barang-barang yang masih digunakan, yang masih bisa digunakan maksud saya. Dan juga rata-rata kiosk ini adalah merupakan kiosk pakaian dan kiosk warung kopi nih. Nah, kita tengok pantauannya di pantauan Bang Jek. Di awal tahun 2023 menyisahkan kesedihan bagi para korban kebakaran di Jalan Pelabuhan Ampera RT 05 Kelurahan Tungkal 4 Kota. Kebakaran tersebut menghanguskan kiosk toko warga yang digunakan untuk mencari pundi-pundi rupiah. Usai peristiwa kebakaran terlihat pada pagi hari para korban kebakaran mengumpulkan sisa-sisa puing kebakaran yang masih dapat digunakan kembali. Camat Tungkal Ilir Ardian mengatakan bahwa beberapa kiosk yang terbakar tersebut merupakan aset pemda berupa tanah atau hal guna pakai. Kebakaran ini menghanguskan 25 kiosk, di mana sebanyak 19 kiosk terbakar dan sisanya mengalami rusak berat dan rusak ringan. Atas kejadian ini, pemerintah setempat akan memberikan bantuan tanggap darurat bagi korban kebakaran. Kiosk terbakar yang terbakar itu ada sekitar 25 kiosk, 7, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Sementara ini masih dalam pendataan kami, untuk perubahan belum bisa kakak. Mungkin langkahnya apalagi pihak PMK untuk ini, korban kebakaran? Kami nanti akan berkoordinasi dengan dinas sosial untuk bantuan darurat dulu gitu, untuk korban kebakaran. Sementara itu, Kapal Sek Tungkal Ilir Ibtu Agung Heriwibowo mengatakan, pasca kebakaran, sebagian korban kebakaran mengumpulkan puing-puing sisa kebakaran yang dapat digunakan kembali. Sedangkan penyebab kebakaran sendiri masih dalam penyidikan pihak kepolisian. Kebetulan kami dari pihak kepolisian pagi tidak setelah selesai kebakaran dan mengamankan lokasi kebakaran dengan masing-masing polis lain. Namun untuk penyebab kebakaran, kami dari pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dari mana sumber api tersebut. Berarti tadi itu kejadian memang begitu cepat? Kejadian sekitar kurang api dalam 3 subuh ataupun 3 pagi, api karena memang lokasi kebakaran rata-rata terbuat bangunan terbuat dari kayu, api cepat menyambar ataupun merembet. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.